Di masa pandemi ini, pemakaian masker menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari untuk menjaga penyebaran virus corona. Meski untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan masyarakat, beberapa orang juga mengalami munculnya jerawat di kulit area penggunaan masker atau yang viral dengan sebutan masne. Dermatologis Karen Campbell mengatakan masker wajah dapat menyebabkan iritasi kulit dan berjerawat karena beberapa alasan yang bervariasi, seperti seberapa ketat kita menggunakan masker dan bahan masker itu sendiri. Nah, ini yang harus kita lakukan. 1. Menjaga kebersihan masker Direkomendasikan untuk menjaga kebersihan masker dengan cara membersihkannya atau menggantinya dengan masker baru setiap hari. 2. Rehatlah menggunakan make up Jika Anda memakai make up di bawah masker dan jerawat timbul, sekarang waktunya untuk mengistirahatkan kulit Anda dari make up dan mulai aktif merawat kulit. Disarankan untuk menghindari make up dan produk lain yang dapat menyumbat pori-pori, serta rajin-rajinlah membersihkan kulit secara teratur. 3. Ketahui jenis kain untuk masker yang nyaman dan cocok dengan kulit Banyak kain katun cetak yang digunakan untuk membuat masker terasa kasar di kulit Anda. Jadi, beralihlah ke kain yang lebih halus, seperti neoprena yang dapat membantu menghindari iritasi. Sementara jika Anda berada di iklim yang panas, carilah masker yang terbuat dari kain yang memudahkan kulit bernafas, breathable, dan dapat menyerap kelembaban. Terima kasih telah menonton!